Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Ada beredar di WA Pidato Profesor Habib Said Agil Munawar Yang kalau kita lihat dari gestur tubuh Dan kalimat yang dipilihnya Sangat merendahkan Kiai Haji Maduddin Usman Bahkan para Kiai secara keseluruhan Dan alur pikirannya melenceng Belak-belak ngakaruan Tidak mencerminkan dia seorang profesor Yang seharusnya berbicara secara jujur Dan sistematika logikanya Berdasar kaedah-kaedah Dan postulat-postulat keilmuan Mari kita kupas Dari apa yang disampaikan oleh Profesor Habib Said Agil Munawar Bukan Said Agil Sirat ya Dalam sejarahnya Suku bangsa Arab ini banyak sekali Ya yang kalau kita kebalikin kepada ilmu Nasab itu Itu yang disebut dengan istilahnya Kahtaniyun Adnaniyun Kahtaniyun ini terbagi dua dia Ada Kahtan bin Abir bin Sab bin Nuh Kepada Nabi Allah Nuh Satu lagi Kahtan bin Al-Humaysa Kahtan bin Al-Humaysa ini Sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Humaysa Nah yang satu lagi Adnaniyun Adnaniyun Itulah yang melahirkan Junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W Wasalam Ya yang kemarin diributkan Oleh Imad namanya ya Dari Bani Dia bilang Bani Adnan yang diributkan Oleh Kiai Imad Sebenarnya Prof ini sudah baca Tesisnya Kiai Imad atau belum Atau pura-pura bego Yang diributin Kiai Imad itu Bukan Bani Adnan Atau Adnaniyun yang Dia sebutkan Tetapi Nasabnya Klan Ba'Alawi yang Diisbat oleh Robito Alawiyah Dinyatakan tidak nyambung Ke Rasulullah S.A.W Silahkan Prof jawab Pertanyaan Kiai Imad Salah satunya Mana buktinya Ubaidillah itu Putra Sayyid Ahmad bin Isa Mana bukti bahwa Alwi Putra Dari Ubaidillah Yang dicantolkan Oleh Robito Alawiyah Sebagai datuknya Udah dua itu aja dijawab Nggak usah ngelantur Ngelantur kemana Kalau dia merasa sudah tua Seharusnya bisa Menghormati siapapun orang lain Meskipun berbeda Dengan menyebutnya Misalkan D Atau Mas Nggak terus Hanya menyebut Nama orangnya Imad Apalagi Secara kultur Di Jawa Orang yang Mimpin pesantren Ketuamu I Banten Anggota LBM NU Pusat Dipanggilnya Sebagai seorang Kiai Tapi memang Begitulah karakter Ba'Alawi Secara keseluruhan Hanya menganggap Klannya Yang mulia Bahkan merendahkan Klan-klan yang lainnya Jadi meskipun Sudah berpendidikan tinggi Tetap aja Dia rasis Menganggap dirinya Sebagai Klan yang harus dimuliakan Berbohong Kalau kakeknya adalah Keturunan Muhammad S.A.W Tapi mana buktinya Dari Banten Imad Imad itu tiang Tapi sekarang Tiangnya sudah robo Kenapa? Karena yang disampaikan Tidak didasar oleh Ilmu pengetahuan Emosi Dia bilang Apa yang disampaikan Ke Haji Imaduddin Usman Melalui tesis Itu tidak berdasarkan Ilmu pengetahuan Dan hanya Emosi Bukankah Taufik Asgab Dan Para anggota-anggotanya Seperti kalian itu Yang emosi Di dalam menanggapi Persoalan ini Rekam jejak digital Tidak bisa dihapus Kita semua Mengumpulkan Bagaimana Rizik Menganggapnya Ke Haji Imad Sebagai Orang yang belajar Di kandang kepo Bagaimana Taufik Asgab Menganggapnya Suara cangkrik Dan lu lagi Yang profesor Ikut-ikutan Dengan sikap Yang miring Silahkan Adakan diskusi Dan bedah buku Dari tesisnya Ke Haji Imaduddin Usman Bukan cuma Kuar-kuar Bukan cuma Melakukan Pembenaran-pembenaran Minimal Seorang profesor Kan tahu etika Dunia akademik Dan ngerti itu Apa tesis Dan Apa itu Sekedar Pembenaran-pembenaran Apologi-apologi Atas Klaim dirinya Sebagai keturunan Dari Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang ternyata Palsu Mana Robito Alawiah Sampai hari ini Kok diam Dengan tesisnya Ke Haji Imaduddin Usman Buktikan lu Sebagai seorang profesor Menanggapinya Secara keilmuan Bukan dengan Doktriner Dan menghina Atau memang Ajaran leluhur Kakek kalian itu Seperti itu Untuk berbohong Karena banyak orang-orang Yang datang Dia ke Robito Alawiah Yang ada di Tanah Abang itu Minta nasab Yaitu urusan lu Bukan urusannya Gai Imad Minta nasab Supaya disambungkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Banyak yang Tidak dapat itu Termasuk teman-teman Kita tidak dapat Akhirnya Ngoceh lah dia Ngoceh lah Orang Arab Dijelikan Coba sebutin lu Sebagai seorang Profesor Siapa yang Menjelekan Orang Arab Jangan cuma Kuar-kuar Klaim-klaim Nuduh-nuduh Bikin fitnah Nanti Saling tuduh Siapa orang Yang menjelekan Kalau para Habib yang Menjelekan Peribumi Sangat banyak Kami punya datanya Bahkan Presiden Republik Indonesia Yang seorang Ulama Dikatainya Sebagai buta mata Dan buta hati Jokowi Dianggapnya Jokodok Rekam jejak Digital Para Kabaib Menghina Peribumi Itu sangat Banyak sekali Dan bisa Didapatkan Di media Sosial Secara terbuka Jadi jangan Asal tuduh Ada orang Membenci orang Arab Ini Tidak punya Etika Namanya Ya etika Iya Ngomong etika Itu gak Udah ngajarin Ke orang Nusantara Kalau selama Ini kita sabar Bukan Berarti Kita tidak Berani Melawan Terhadap Supremasi Dan Arogansi Para Kabaib Ada Nasab itu Tidak ada Katanya Sekali lagi Ini bukan Membicarakan Nasab Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tapi Meminta Bukti Atas Klaim Para Kabaib Klan Yaman Yang mengaku Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kenapa Kau harus Melencong Jauh Pikiran Anda Bukannya Menjawab Secara Keilmuan Membuktikan Klaim Anda Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Hadis itu Apa isinya Isinya Sangat Sangat Ada Sangat Warna Isinya Sangat Kenapa Kita Ribut Ribut Dengan Sangat Kalau Bicara Tentang Sangat Hadis Tentunya Berbeda Bahasan Lagi Itu Dibahas Dalam Ilmu Mustalah Hadis Dan Mohon Maaf Orang Yang Telah Diputus Bersalah Korupsi Oleh Pengadilan Dan Dipenjara Dalam Gajian Ilmu Mustalah Hadis Silahkan Baca Sendiri Sangat Tercelah Jadi Tidak Usah Bicara Jauh Jauh Fokus Saja Ke Satu Persoalan Loh Ngaku Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mana Buktinya Dunia Ini Sudah Sangat Terbuka Perkembangan Ilmu Perketahuan Dan Teknologi Memungkinkan Orang Untuk Mengkaji Semua Persoalan Tanpa Ribet Seperti Dahulu Kita Ini Seperti Hidup Di Dalam Rumah Kaca Yang Bisa Dilihat Oleh Siapapun Dari Luar Berhati Hatilah Kalau bicara Sanat Keilmuan Tidak Usah Ngajarin Santri Pondok Kita Biasa Ngaji Dengan Sorokan Dan Bandungan Jadi Kamu Bina 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 Itu Klan Baalawi Kadib Kadib Yang Suka Apidato Biar Punya Basik Keilmuan Yang Cukup Nggak usah Sok-soan Kalau bicara Sanat Keilmuan Kita Bicarakan Nanti Di lain Waktu Tentang Ini Tapi Buktikan Dulu Klaim Kalian Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ternyata Palsu Tidak Jelas Berarti Dia Belajar Agamanya Lian Ngajarkan Orang Kepada Orang Satu Kitab Sementara Dia Sendiri Tidak Pernah Belajar Itu Lian Nah Kalau Dia Sendiri Lian Murid Dia Bagaimana Ketawanya Sangat Merendahkan Orang Lain Sekali Lagi Kalau Bicara Tentang Sanat Keilmuan Nggak Usah Ngajarin Laka Orang NU Justru Adanya Pesan Tren Itulah Untuk Menjaga Sanat Keilmuan Keagamaan Agar Orang Orang Itu Tidak Sesat Agar Orang Orang Itu Bisa Membedakan Mana Doktrin Doktrin Para Kabaib Yang Cuma Halu Mana Pembicaraan Pembicaraan Keilmuan Yang Berbasis Literasi Dan Lurus Tersiaplah Wallafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh